selamat bertemu kembali sahabat tv channel di pagi hari ini saya akan sedikit berbagi lagi pada saat ini saya sedang menangani sebuah motor supra X125 ini yang dikeluhkan oleh kapaknya itu adalah persenilang atau giginya itu bisanya cuma sampai gigi dua jadi ini netral kalau saya ini pedang satu oke dia sudah masuk teman-teman tapi sekarang saya akan coba putar lagi nah ini dua masuk ini dia mentok dua seperti seperti ada yang ada yang nyangkut di bagian di area persenilang ya kalau nyari tiga itu enggak mau enggak mau nyari tiga jadi cuma bisa sampai gigi dua ya di dua kemudian kata bapaknya ada juga hentakan terlalu keras ya pada gigi satu itu hentakannya terlalu terlalu keras seperti anda kopling itu enggak dapat fungsi otomatisnya dapat fungsi jadi begitu masuk di satu dia terus seperti hentakan keras ya terdapatnya Nah itu gitu katanya bapaknya Nah ini ada dua permasalahan yang harus saya tangani yaitu yang pertama adalah entahkan yang terasa agak agak keras dan yang kedua adalah mengapa cuma pas sampai di gigi dua jadi kenapa gigi tiga itu enggak mau masuk kenapa apalagi gigi empat dan gigi tiga enggak mau masuk Nah apakah garpu pemindahnya ini yang bermasalah terlalu ada garpu pemindahan bagian dalam itu yang bermasalah ataukah ada baut-baut yang kenor ataukah juga ada semacam ya mekanisme di hari ya pemindahan gigi itu yang yang bermasalah jadi biar enggak kita menganalisa terlalu lama ya kita bongkar saja ini ini motornya nanti biar kita tahu penyebab pastinya nah tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit sesuatu buat teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan seperti ini jika itu di jalan atau dimanapun teman-teman mengalami hal yang sama itu tolong jangan dipaksa ronan jadi paksa kalau dia memang mak tak mau masuk lagi perseneleng itu enggak mau masuk ada cuma mencari lagi dua atau ada bunyi-bunyi abnormal jika perseneleng itu teman-teman masukkan itu sebaiknya di dibongkar atau di atas dulu permasalahan tersebut karena takutnya begini jika terjadi mis gigi mis gigi itu artinya giginya itu masuknya enggak pas antara a rasio gigi yang ada di dalam itu posisi itu enggak tepat itu jika teman-teman paksa itu bisa-bisa giginya itu akan romp rompal dan itu ada patah nah itu akan menyebabkan permasalahan yang yang lebih banyak jadi sebaiknya kita saya atasi dulu permasalahan tersebut bawa ke bengkel dibongkar nanti biar permasalahan yang sepilih tidak menjadi terlalu ruwat Oke teman-teman setelah saya bongkar mekanisme koplingnya ini ternyata penyebab dari gigi tiga dan empat itu susah sekali masuk dan juga gigi 12 terasa berat setelah bagian ini ternyata nih bautnya ini longgar ya ini bagian penahan pen pen adu gigi bintangnya ini ini yang longgar nah jadi pantasan aja terasa sangat berat sekali nah kalau kita mainkan coba coba kita main sungginya kita dimainkan dia akan jadinya enggak pas ya seneng dapat garpu minda ini tak tangan tangan nah nih Hai nih coba terbanyak lepas lepas udah terus masih lagi ini dia tidak mau ini yang mau berguna karena ini ini enggak pas yang sekarang T�p saya akan kemarin dulu kamu kunci L oke ini coba saya kenceng kenapa bisa kendoran kenceng kenceng bau-baunya kepanjangan 10 oke mudah-mudahan inilah coba coba jadi baru saya kenceng baru dia mau masuk sekarang terus ya oke sudah mau oke terus karena ini sistem rotari jadi kita terus bisa membawa ke depan terus bisa masuk ke depan nah ini ini kembali netral dalam posisi karena sistem gigi gigi rotari ya sekarang kita kembali 1 2 ulang-ulang ulang-ulang kembali 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 oke teman-teman kita akan mencoba dari gigi 1 gigi 1 oke masukin 1 1 2 2 terus 3 3 3 terus 4 oke 4 coba netralin ya terus 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 sekali lagi oke ini sudah netral jadi ternyata cuma ini aja permasalahan yang menyebabkan hal tersebut terjadi nah jika ini kencang teman-teman ininya bagus ini bagus permasalahan ini kendor itu kan jarang-jarang juga terjadi nah jadi teman-teman bisa mengecek ini pernya ini ketika pernya ini terlalu lembek itu juga kadang-kadang menyebabkan ininya itu ndak ini garpu pemindahnya ini ndak mau masuk sepas seperti ini itu karena pernya ini yang lembek seperti itu aduh malah pernya ini yang yang terputus kalau pernya ini sampai terputus jadi biasanya keseluruhan gigi itu tidak akan bisa masuk padahal itu versi neleng itu tidak akan bisa berfungsi seperti itu oke ini sudah sudah saya temukan permasalahannya dan saatnya saya untuk memasang keseluruhan bagian mekanisme kopling ini